TAMBAK UDANG DI KECOMOTAN Tambak udang di kecomotan mengunjungnya didapati melanggar dua peraturan daerah atau perdaya jawaban yang tergalek yang mengarah pada penutupan sementara. Meski bersifat sementara, namun penutupan ini tidak ada batasan waktu. Pasalnya, tambak tersebut akan ditutup sebelum para pengusaha memenuhi pembuatan dan pemanfaatan IPAL sesuai dengan standar. Kepala Satpol PPK Tenggolai Habib Solehuddin menyebutkan bahwa tambak-tambak tersebut tidak hanya melanggar aturan perizinan, tetapi juga perdaan terkait perlindungan lingkungan hidup. Namun terkait pelanggaran perizinan, tidak ada sanksi tegas dalam aturan tersebut. Sementara itu, sesuai perda nomor 8 tahun 2021, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada pasal-pasal penyumaran lingkungan, ada pasal yang dilanggar. Sehingga Satpol PPK Tenggolai menjeratnya dengan perda ini. Menurut Habib, warga mengunjungan sebenarnya mendukung keberadaan tambak jika aspek lingkungan dipenuhi. Mereka berharap pengusaha tambak memperbaiki instalasi pengelolaan air limba atau IPAL agar sesuai standar. Harapan masyarakat, kalau IPAL berfungsi dengan baik dan sesuai aturan, warga justru tawarkan kolaborasi dengan pengusaha yakni kolaborasi pengelolaan wisata alam dan wisata edukasi tambak kuda. Kalau tidak salah ada, ya dua perda sebenarnya. Cuma perda perizinan kita ini masih kami lihat untuk sanksi perizinan ini belum ada sanksinya kami lihat. Tetapi kami melihat yang di perda nomor 8 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup, ini ada beberapa pasal pencemaran, ini yang kami jelat. Dari masyarakat munjungan, sebenarnya masyarakat mudah. Kalau memang IPAL ini sudah sesuai standar, kemudian mereka malah ingin gabung. Yang gabung artinya bisa melakukan kolaborasi kegiatan mereka pada saat saya ke sana, menyampaikan nanti punya ide yang sangat baik ketika di sana sebagai kota wisata, ya kunjungan ada pantai, kemudian dekatnya pantai ada tambak, ini bisa kolaborasi nanti pengunjung ini ke pantai juga sekaligus menikmati edukasi tambak, ya edukasi wisata tambak, arahnya ke sana, rencana dari nanti fasilitasi pakcamat mungkin yang berperan di situ, sehingga kesatuan antara masyarakat dengan penambak ini betul-betul bisa berkolaborasi dengan baik. Saat ini aktivitas di sebelas tambak udang di munjungan hanya diizinkan untuk pembuatan dan perbaikan IPA. Sebelas tambak tersebut tersebar di dua desa, yaitu di desa Masoran dan desa Munjungan, dengan mayoritas berada di desa Masoran. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan, meskipun sebagian besar tambak sudah memiliki IPA, fungsinya belum maksimal. Ada dua tambak yang bahkan belum memiliki IPA dan langsung membuang limbah ke sungai. Sesuai informasi dari didas perizinan, seluruh tambak udang di munjungan sudah memiliki nomor denduk usaha atau NIB. Namun, sebelum aktivitas budidaya kembali diizinkan, para usaha diwajibkan memastikan IPA berfungsi optimal.